Intro Halo student, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, we meet again today in English class Good morning everybody and how are you today? Today I'm feeling really good and I hope you too Halo student, we meet again today in English class Last week we have learned about things at the classroom Yaitu benda-benda yang ada di kelas atau yang biasa kita bawa ke sekolah Kemarin ada pencil, sharpener, eraser, chair, etc. dan lain-lain Semoga kalian semua masih ingat ya And today we move to page 42 Kita pindah ke halaman 42 So now you can take a look at page 42 Part 2 Oke you can see here we will learn about articles Nah kita akan belajar tentang articles Nah apa itu articles? Nah articles disini adalah awalan yang menjelaskan jumlah satu Sebuah, seekor, atau sesuatu yang hanya jumlahnya satu Nah disini ada e dan ada n Berbeda ya? Kok ada yang pakai e dan ada yang pakai n ya? Nah sekarang kita baca dulu yuk The first one is a book Sebuah buku The second one a pencil Sebuah pencil A whiteboard Sebuah papan tulis putih A roller Sebuah penggaris An eraser Sebuah penghapus An apple Sebuah apple Nah ini yang ada di halaman 42 Nah sekarang Miss akan menjelaskan melalui sebuah video animasi Oke are you ready? Oke let's begin Oke I will explain how to use e dan n Nah kita akan membahas mengenai penggunaan e dan n Nah seperti yang kita tahu As we know that English alphabet or the alphabet Ada 26 huruf Nah dari 26 huruf itu Ada vowels atau vokal dan konsonant Nah vowel adalah huruf vokal Yaitu A, I, U, E, O And konsonant adalah sisa huruf selain A, I, U, E, O Oke now I have another example for you Miss punya contoh lainnya selain yang ada di halaman 43 Oke let's read this together Use of e Read the following A tiger A chair A mango A sharpener A book A ball Nah e ini diikuti dengan kata berawalan huruf konsonant Seperti tadi ya konsonant adalah 21 huruf di luar A, I, U, E, O Yang adalah vowels atau vokal Oke next kita akan membaca Use of an Nah Oke read the following An elephant An orange An ink pot An apple An apple An aeroplane An umbrella Oke and for use of an Untuk penggunaan an Diikuti dengan kata berawalan huruf vokal or vowels Oke disini ada elephant A Orange Orang menggunakan O Ink pot Menggunakan I Atau I Apple menggunakan E Aeroplane A And umbrella U Oke students So that's all the explanation About use of E and N Itu adalah penjelasan untuk menggunakan artikel E dan N sebagai awalan kata Nah hari ini ada tugas ya Today we have an assignment There are five questions that you need to answer and complete Nah nanti kalian harus menjawab dan melengkapi lima soal saja Nah disana ada gambar dan katanya Nanti kalian hanya tinggal menambahkan E atau N di depan kalimat tersebut Oke so today we have learned about use of articles E and N Kita sudah belajar tentang penggunaan E dan N di awal kalimat And we also have an assignment at google form Kita juga sudah melihat tugas yang ada di google form Nah nanti jangan lupa dikerjakan dan di submit ya Jangan lupa di isi nama dan kelasnya Oke so I think it's enough for today Thank you for your attention And don't forget to meet again next week in English class Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Happy fasting, happy iftar, selamat puasa semuanya Have a great day Bye 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 selamat menikmati